Lawan yang paling hebat adalah lawan yang mau mengakui dan belajar sama lawannya. Berkati firmanmu, berkati kami semua. Bebaskan kami dari yang cahat, bebas dari kutub. Darah Tuhan Yesus Kristus, sucikan. Lawat capribadi Tuhan Thomas dan kekuatan Elohim menyertai. Demi nama Yesuah Hamasyah. Amin. Malam Pak Daud. Ya, gimana Thomas? Mau nanya apa kamu Thomas? Pak Daud, sekarang lagi fenomena berita tentang kawin roh ini Pak. Bagaimana nih Pak? Sebenarnya, ya. Kawin roh itu antara manusia dengan roh jahat. Itu terjadi namanya perjanjian. Nah, itu namanya kawin roh. Adanya perjanjian. Dan pengalaman saya sebelum bertobat, Kalau kawin roh itu hanya dilakukan oleh seseorang yang berhubungan dengan roh gaib, roh gelap. Jadi, tidak ada hubungan dengan pelayanan atau hamba Tuhan kawin roh. Tidak ada. Tidak ada. Sebenarnya gini Thomas, kita tidak boleh lihat dari sisi kelemahan ya. Kita semua pasti lemah. Saya pun juga ada dosa kok. Tapi kita harus lihat kelebihan. Amin. Seperti evangelis i'in cipto. Itu dipakai Tuhan luar biasa. Dia ada pengurapan juga. Yes. Dia kan ada karunia nubuatan. Yes. Karunia nubuatan, karunia penglihatan. Jadi, kita tidak boleh menghakimi itu tidak boleh. Benar. Nah, saya kan tahu arahnya pertanyaan Thomas. Tuh. Enggak Pak. Karena kan sekarang banyak orang mimpi, terus mimpi menikah dengan roh. Terus mereka ada sempat di sebuah kampung, di desa, melahirkan buaya. Itu di mana Pak? Ceritanya Pak. Itu sebenarnya itu buayanya buaya sumbuan. Bukannya hasil hubungan seks antara manusia dengan roh itu tidak. Itu hanya dimasukkan di alam halusinasi. Oh. Tapi banyak orang yang melihat loh Pak. Di foto itu banyak orang melihat buayanya bisa keluar Pak. Itu gimana Pak? Itu tipu muslihat atau sulap Pak? Semua gaib kan bisa masuk ke alam gaib. Buaya pun bisa dikuasai rojah. Ya gitu ya Pak. Jadi kalau kawin roh pelayanan itu tidak ada Thomas. Sepakat Pak. Jadi, jadi kalau kawin roh itu berhubungan dengan manusia dengan roh jahat. Yes, sepakat Pak. Gini ya. Dalam hidup ini kita tidak boleh picik. Benar. Tidak boleh iri. Betul. Kita harus mengakui kelebihan seseorang. Amin. Tahu enggak? Lawan yang paling hebat adalah lawan yang mau mengakui dan belajar sama lawannya. Ngerti maksudnya Thomas? Belum jelas Pak. Bagaimana Pak? Tiba jelas Pak. Misalnya ya. Saya punya lawan. Si A. Kita tidak boleh down atau rendah diri. Tapi kita harus belajar kenapa dia bisa hebat. Nah, kalau kita tahu bagaimana dia hebat artinya kita ini harus belajar dari lawan kita. Yes. Baru kita bisa mendapatkan cara untuk menghadapinya. Betul Pak. Jadi, gini ya. Lawan yang hebat adalah guru yang baik. Itu itu menurut saya Thomas. Iya Pak. Justru kalau kita tidak ada lawan yang hebat ya mau nonton gitu-gitu saja. Betul Pak. Nah, seseorang yang memiliki wawasan yang luas yaitu harus mengakui kehebatan lawan maupun kawan. Betul. Baru kita bisa menemukan kebijaksanaan. Amin. Nah, menurut Thomas bagaimana? Betul Pak. Sangat setuju Pak. Nah, saya kan pernah dagang Thomas. Betul Pak. Dagang plastik ya Pak. Jadi, waktu saya dagang plastik ini pernah kejadian Thomas. Bagaimana Pak? Kejadiannya apa? Pak. Jadi, kita harus belajar dari lawan kita. Untuk supaya kita namanya mengerti dan memahami. Yes. Ya. Suatu kali saya punya ayah itu kan bantu kerja saya waktu itu. Percaya sekali dengan pabrik. Nah, ayah saya ini ayah saya ini ya Thomas ya. Iya Pak. Sangking percayanya di tempat lengganan-lengganannya langganan-langganannya ya Thomas ya. Iya Pak. Pakai sopir pabrik itu. Setelah satu tahun lengganan papa saya diambil semua sama pabrik itu. Nah, ngerti Thomas? Ngerti Pak. Secara manusia saya pasti kalah lawan pabrik. Betul? Betul. Nah, apa yang saya pelajari untuk menghadapi pabrik yaitu saya belajar tentang pabrik. Yes. Nah, pabrik itu kan semua ngambil bahan plastik. Dan itu kan ada distributor. Betul. Nah, bagaimana caranya supaya saya bisa menghadapi? Nah, kalau modal kan kalah. betul Pak. Tapi, ada cara taktik strategi. Caranya Pak? Caranya saya sewa mesin pabrik orang. Biji plastik saya beli sendiri. Harganya bisa imbang. dan setelah itu saya kan pernah jadi ke pabrik jadi pegawai kasar untuk belajar campuran plastik. PE sama PE sama PP HDPE gitu tuh. Jadi, campuran dari politam setelah itu campuran dari apa tuh dari politam polipropilin tripolita masklen dicampur-campur gitu. Dari campuran-campuran itu kan ada selisih harga gitu loh. Iya, Pak. Nah, di situ saya bisa menghadapi pabrik itu. Itu sampai 5 tahun itu, Thomas. 5 tahun, Pak. 5 tahun. Dan saya menang. Haleluya. padahal itu di situ justru saya belajar dari lawan saya. Nah, jadi gini ya. Lawan jangan membuat kita rendah diri atau kita minder atau patah semangat. Yes. Jadi, kita harus belajar dari lawan kita. Yes. Kadang lawan itu ilmunya adalah menjadi guru yang terbaik. Amen. Seperti iblis, kita ini juga ada belajar tentang iblis. Iblis itu tekun sekali menggoda manusia. Betul, Pak. Dan ilmunya hanya tiga. Harta, tahta, wanita, atau lawan jenis. Sekarang campur sejenis. Kan hanya itu doang. Tapi dia tekun. tekun, Pak. Nah, jadi gini ya, lawan kadang adalah guru yang terbaik. Yes. Itu pendapat saya ya. Tapi pendapat semua orang punya pendapat masing-masing. Iya, Pak. Nah, jadi di situ makanya kalau saya jauh masalah pabrik, da'ah itu ngerti. Oh, ini, 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 ini. Karena saya pernah berhadapan. lima tahun itu. Lima tahun, Pak. Dari diambil orang sampai bisa ambil kembali, Pak, ya? Iya. Saya belajar dari apa? Dari, kan pabrik mesti ada bahan. Iya. Bahan ambil dari mana? Dari distributor. Distributor biji. Nah, di situ kan ada namanya bahan peletan juga, bahan recycle. Ada yang super, ada yang kaw1, kaw2. Nah, di situ belajar cara pencampuran bahan. Gitu. Spek kualitasnya hampir sama. Nah, bagaimana menghadapinya? Caranya ya jadi pegawai dulu. Saya pernah jadi pegawai pabrik plastik satu bulan. Oh. Jadi pegawai pabrik plastik satu bulan hanya untuk belajar campuran bahan. karena waktu itu papa saya berhadapan dengan pabrik. Itu pengalaman ya. Iya, Pak Daud. Jadi untungnya saya itu waktu kerja plastik itu sebelum menghadapi lawan yang berat, saya tahu belajar plastik jadi pegawai plastik dulu. Jadi pegawai ngangkat-ngangkat saya waktu itu tidurnya di lantai saya sama pegawai-pegawai semua hanya untuk belajar bahan bahan pencampuran bahan saja. Nah, setelah pencampuran bahan baru distributor. Jadi kadang itu lawan itu adalah guru yang baik. Nah, dan kita mau tidak mau harus belajar karena untuk bertahan. makanya saya senang sekali dalam hidup ini kita harus belajar mengakui kelebihan orang lain. Seperti ibu Indri Gautama itu ya. Dasyat itu. Itu juga ada karunia nubuatan penginjilan. Nah, itu kita harus menghargai. Betul. Jadi tidak boleh kita ini karena tidak bisa seperti dia bisa kita menghakimi nyerang sana nyerang sini itu salah. Kita harus mengakui kelebihan seseorang. Nah, kayak ibu Indri Gautama itu kan urapannya luar biasa itu. Nah, terus ibu Iin Cipto itu dipakai Tuhan luar biasa. Jadi belajarlah semua menghargai. Amin. Nah, kayak pendeta Steven Tong itu dipakai Tuhan dengan cara sendiri. Yes. Dia dipakai Tuhan dengan hikmat hikmat marifat. Nah, saya tidak bisa seperti dia. Tapi dia tidak bisa seperti saya. Jadi kita ini harus menerima kenyataan hidup kita. Amin. Jadi kalau kita ini mau terima kenyataan hidup kita, pasti kita tidak akan serang sana serang sini. Nah, orang suka menyerang karena dia tidak mau mengakui keberadaan kelebihan orang tersebut. Orang yang iri sama seseorang pasti yang diirini itu adalah orang yang punya kelebihan. Yes. Makanya iri. Nah, betul? Betul, Pak. Kan jarang. Jarang kok tukang objek diiriin. Jarang. Rata-rata yang diiriin itu orang terkenal. Betul? Betul, Pak. Betul, Pak. Jarang. Jadi dalam hidup ini janganlah kita ini iri hati. Betul. Janganlah kita membanding-bandingkan. Betul. Karena apa? Ya, kita terima kenyataan hidup kita ini talenta kita apa? Itu yang dikembangkan. Amin. Kan saya lihat banyak hal ya. Waktu saya pelayanan ya. Nah, itu saya kan pernah dengar ibu iin cipta khotbah. Bagus. Khotbahnya bagus. Keras. Ada karunia nubuatan, penglihatan oke. Bagus. Nah, San ada juga Bapak apa ini Petrus Hadi. Ya. Nah, itu hebat juga dipakai Tuhan. Jadi kita ini harus mengakui kehebatan orang. Betul. Nah, dan dan itu siapa tuh Petrus Hadi ada juga. Sebenarnya gini, Thomas. Iya, Pak. Yang lebih hebat dari saya itu banyak. Kalau nggak. Saya itu kan baru belajar. Yang lebih hebat dari saya itu banyak. yang penting yang penting itu hati kita melekat sama Tuhan, melayani Tuhan. Walaupun kita tidak sehebat mereka, tapi kita fokus satu tujuan untuk Tuhan. Itu aja. orang ngomong apa tekek atau tokek kadang berubah dari kodok, terserah. Penting hidup kita tertuju terarah pada Tuhan. Tahu tahu nggak Thomas saya belajar kata-kata dari kakek saya? Apa, Pak? Kata-kata apa, Pak? Lawan yang hebat adalah guru yang terbaik. Lawan terhebat adalah guru yang terbaik, ya. Teruskan kakek saya ngomong yang penting dalam hidup ini harus berani mengakui kehebatan orang lain. Kalau kamu bisa mengakui kehebatan orang lain, maka kamu belajar menerima dirimu sendiri. Yes. Tenang hidupnya, Pak, ya. Itu. Kalau saya, makanya saya senang sekali dalam hidup ini ya penting melayani Tuhan. Amin. Saya jujur aja, Thomas. Iya, Pak. Saya tidak pandai koba. Saya itu sebenarnya kalau nyampaikan firman Tuhan itu cerita sebenarnya. saya hanya taunya sejarah hidup saya dan pengalaman pribadi. Dan untuk doktrin saya tidak sehebat pendeta-pendeta yang sekolah tinggi teologi atau yang master MA. Nah, tetapi dalam hidup saya yang penting saya melayani Tuhan. Amin. Walaupun saya hanya sekolah Alkitab. Saya ini hanya sekolah Alkitab setingkat SMA. saya lulusan setingkat SMA. Itu pun hampir tidak lulus. Ranking satu ya, Pak. Tapi saya berani melangkah dan mau menerima diri saya. Amin. Nah, yang penting itu saudara dalam hidup ini mengakui kehebatan seseorang tetapi tetapi terimalah dirimu. Dan setelah itu serahkan hidup pada Tuhan. Amin. Dan harus belajar melangkah. Melangkah. Belajarlah menerima dirimu. Amin. Dan melihat Tuhan. Yes. Nah, jadilah seperti dirimu sendiri. Sendiri. Dan belajarlah dari mengakui kehebatan kelebihan orang lain. Supaya kita tidak iri. Terima kasih.